Intro Shalom, anak-anak muda Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik Dan saya percaya ini akan sangat ngebantu teman-teman muda Sekaligus memberkati kehidupanmu Yaitu cara mengetahui perasaan seseorang Ke kamu lewat chat Nah, kira-kira bagaimana caranya? Ini yang akan coba saya bagikan Dan saya berharap ini bisa ngebantu teman-teman muda Supaya engkau bisa peka dan tajam dalam menilai Seseorang yang menyukai kamunya So, berikut ini ada beberapa cara Untuk mengetahui perasaan seseorang lewat chat Yang pertama Dia lebih sering nge-chat kamu duluan Artinya Kalau kamu ingat-ingat Kalau kamu renung-renung Si orang ini Entah itu cewek Entah itu cowok Dia sering banget duluan nge-chat kamu Jadi kalau posisimu adalah cewek Si cowok itu sering banget nge-chat kamu duluan Atau kalau posisimu adalah cowok Maka si cewek itu Sering kali duluan nge-chat kamunya Nah, ini tanda Bahwa orang tersebut Dia menaruh perasaan ke kamu Sehingga dia duluan Untuk nge-chat kamu Dan konsisten So, itu yang pertama Nah, kemudian yang kedua Cara mengetahui perasaan seseorang lewat chat Maka yang kedua adalah Dia sangat-sangat cepat membalas chatmu Padahal Kamu tahu dia lagi sibuk Padahal kamu tahu Dia lagi ada kegiatan Tapi sempat-sempatnya Dia membalas chatmu Dan itu konsisten Dia lakukan cepat Untuk ngebalas chatmu Kalaupun dia lambat Membalas chatmu Sudah ada pemberitahuan Maaf ya, mungkin saya agak lambat Membalas Karena saya lagi ada rapat Nah, itu satu tanda yang jelas Bahwa orang tersebut Menaruh perasaan ke kamunya Nah, itu yang kedua Nah, kemudian yang ketiga Cara mengetahui Perasaan seseorang ke kamu lewat chat Maka yang ketiga adalah Suka chat dadakan sama kamunya Artinya Gak peduli jamnya Kadang dia ngechat tengah malam Waktu kamu lagi tidur Subuh-subuh dia chat Bahkan pagi-pagi benar Waktu kamu baru bangun Dia udah ngechat Nah, itu dia lakukan Karena memang dia ada perasaan ke kamunya Artinya mungkin Gak terpendam Perasanya itu Dan dia ingin luapkan Dengan cara ngechat kamu Dan gak peduli Di jam berapa Entah itu tengah malam Atau pagi Dia ngechat kamu Itu Tanda yang Ketiga Nah, kemudian yang keempat Cara mengetahui Perasaan seseorang Lewat chat Maka yang keempat Adalah Respon chatnya Respon chatnya Biasanya Ini biasanya Biasanya Panjang Dan banyak Pertanyaan Artinya Kalau orang Gak suka Kalau orang Gak suka Maka biasanya Jawabannya datar Maka biasanya Jawabannya dingin Tapi Kalau dia Punya Perasaan Itu Chatnya dia Panjang Jadi waktu kamu ngechat Chatnya dia Panjang Dan dia Sering bertanya Itu salah satu Kode atau Tanda Bahwa orang tersebut Punya Perasaan Sama Kamunya Ingat Itu dia lakukan Konsisten Oke Itu yang keempat Nah, kemudian yang kelima Cara mengetahui Perasaan Seseorang Lewat Chat Maka yang kelima Adalah Menanyakan Hal-hal Yang bersifat Pribadi Contoh Dia menanyakan Keluargamu Dia menanyakan Orangtuamu Dia menanyakan Hal-hal Yang bersifat Pribadi Artinya Dia pengen Lebih jauh Dia pengen Lebih dalam Untuk Mengenalmu Untuk Siapa Tahu Kamunya Nah Ini Salah satu Tanda Bahwa orang tersebut Punya Perasaan Kekamunya Artinya Dia pengen Kenal kamu Lebih jauh Dan Lebih dalam Nah, ini Yang kelima Nah, kemudian yang keenam Cara mengetahui Perasaan Seseorang Lewat chat Maka yang keenam Adalah Dia rajin Mengirimkan Pesan Sebelum Tidur Dan Sebelum Berangkat Kerja Dia konsisten Untuk Mengirim Pesan Sebelum Tidur Dan Sebelum Berangkat Entah itu Dia bilang Jangan lupa Berdoa Entah itu Waktu kamu mau kerja Dia bilang Tetap Semangat Tetap Antusias Dan Dia konsisten Untuk Nge-check Kamu Every morning Setiap pagi Dan Sesudah Tidur Mau Tidur Dia konsisten Untuk Nge-check Kamunya Nah, ini Salah satu Tanda Bahwa Dia ada Perasaan Kekamunya Nah, itu Yang ke-6 Nah, kemudian Yang ke-7 Cara mengetahui Perasaan Seseorang Lewat Chat Maka yang ke-7 Adalah Dia memberikan Pujian Di setiap Obrolan kalian Di chat tersebut Dia memuji Kamu Apa yang sedang Kamu lakukan Apa yang sudah Kamu lakukan Dan apa yang akan Kamu lakukan Dia puji Di chat Dan dia Memujimu Bukan karena Gombalan-gombalan Semata Tapi dia Memujimu Karena sebuah Apresiasi Dari dia Kekamunya Itu Salah satu Tanda Bahwa orang tersebut Punya Perasaan Kekamunya Nah, itu Yang Ketujuh Nah, kemudian Yang ke-8 Cara Mengetahui Perasaan Seseorang Lewat chat Maka yang ke-8 Adalah Dia sering Mengirimkan Dia sering Mengirimkan Kamu Emot Yang lucu Baik Waktu kamu Mau pergi kerja Dia kirimkan Emot Waktu kamu Istirahat Waktu kamu pulang Bahkan Sebelum Kamu tidur Dia rajin Mengirimkan Emot Yang lucu Atau Emot Yang menyenangkan Nah, itu Salah satu Tanda Bahwa orang tersebut Punya Perasaan Kekamunya Nah, itu Yang ke-8 Nah, kemudian Yang ke-9 Cara Mengetahui Perasaan Seseorang Lewat chat Maka Yang ke-9 Adalah Dia sering Memintamu Untuk Berdoa Sebelum Beraktifitas Ataupun Sebelum tidur Kalau teman Kan gak mungkin Konsisten Begitu Tapi Dia Rajin Jadi Sebelum Kamu Istirahat Dia bilang Dia chat Jangan lupa Doa Dan sebelum Kamu Berangkat Kerja Dia juga Sudah Nge-chat Jangan lupa Berdoa Sebelum Beraktifitas Itu dilakukan Seseorang Ketika Orang tersebut Punya Perasaan Kalau Sekedar Teman Gak mungkin Sampai Segitunya Itu Yang Kesembilan Nah, kemudian Yang ke-10 Cara Mengetahui Perasaan Seseorang Lewat Chat Maka Yang ke-10 Adalah Dia Suka Senang Menemani Mucet Sampai Tengah Malam Sekalipun Sampai Larut Malam Sekalipun Dia Senang Dan Bahagia Untuk Menemani Mucet Artinya Mungkin Kamu Lagi Boring Mungkin Kamu Lagi Gak Bisa Tidur Waktu Kamu Nge-chat Dia Senang Untuk Menemani Kamu Dan Dia Konsisten Ini Juga Salah Satu Tanda Bahwa Orang Tersebut Punya Perasaan Kekamunya Nah Itu Yang Kesepuluh Nah Kemudian Yang Kesebelas Cara Mengetahui Perasaan Seseorang Lewat Chat Maka Yang Kesebelas Adalah Dia Memberikanmu Semangat Dan Motivasi Jadi Setiap Hari Dia Berikan Kamu Semangat Setiap Pagi Setiap Siang Setiap Sore Setiap Malam Bahkan Dia Memberikan Semangat Dan Memotivasi Kamu Ini Dilakukan Oleh Orang Orang Yang Punya Perasaan Terhadap Seseorang Yang Dia Sukai Mungkin Teman Memberikan Semangat Tapi Terbatas Kalau Dia Rajin Memberikan Semangat Ya Itu Yang Kesebelas Dan Yang Terakhir Cara Mengetahui Perasaan Seseorang Seseorang Punya Perasaan Kekamu Maka Yang Terakhir Adalah Dia Kasih Kode Artinya Gini Dia Lebih Terbuka Tentang Perasaannya Dia Kasih Kode Entah Dia Bilang Kamu Itu Seperti Tipe Kalian Saya Saya Pengen Punya Pasangan Seperti Kamu Itu Kode Bahwa Dia Punya Perasaan Sama Kamunya So Ini dia Teman-teman Muda Cara Mengetahui Perasaan Seseorang Lewat Chat Ke Kamunya Dan Saya Berharap Apa yang Coba Saya Bagikan Ini Dapat Ngebuat Teman-teman Muda Engkau Jadi Peka Jadi Tajam Dalam Menilai Siapa Tahu Dia Adalah Jodomu Tetap Semangat Anak-anak Muda Tetap Antusias Hari Ini Hari Yang Luar Biasa Hari Yang Penuh Dengan Mujijat Dan Berkat Berkat Tuhan God Hit Assonde Tuhan Bah Niam Se Terima kasih.